Aku pernah lho kejadian disini gara-gara lho bang, wei kecelakaan orang, wei meninggoy, wei Nah video ini di Gambir Baru ya, itu jalan di Gambir Baru, itu kalau gak salah aku buat kontennya di bulan 3, di tanggal 7 tahun 2023, kalau gak salah Disitu aku disuruh bang ke Gambir Baru, dan disitu aku survei kenapa aku disuruh ke Gambir Baru, aku tau sih memang jalannya rusak, tapi aku gak tau kenapa disuruh ke Gambir Baru Nah disitu aku ada bilang bahwasannya dulu pernah kejadian kecelakaan di Gambir Baru, wei Nah ini baru-baru ini juga kejadian kecelakaan di tempat yang sama hanya gara-gara mengelakkan lubang Itu kasusnya sama, yang dulu juga mengelakkan lubang Kejadiannya hampir sama, percis disitu juga, dulu itu kalau gak salah terlindas bus, kalau ini terlindas truk pangki gitu Nah ini aku ambil, aku kutip dari Tribun Medan, pengendara meninggal karena jalan rusak, warga Asan sesalkan Bupati malah gelar acara ulang tahun Tepatnya semalam, hari Selasa 23 Mei 2023 Kita tengok disini ada beberapa mahasiswa berdoa, mendoakan korban kecelakaan yang kemarin itu kejadian ya Yang isinya gerakan anak Sumatra anti kezoliman atau gasak menggelar aksi doa bersama di lokasi kecelakaan yang menewaskan seorang pengendara akibat menghindari lubang Aksi doa bersama dilakukan di Jalan Insinyur Juanda, Kelurahan Gambir Baru, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan pada Selasa 23 Mei 2023 Diketahui korban merupakan mahasiswa bernama Dea Usai melantunkan doa, Masa langsung bergerak ke kantor Bupati Asahan dan kantor DPRD Kabupaten Asahan untuk melakukan unjuk rasa Tak hanya sekedar unjuk rasa, Masa pun melakukan aksi tabur bunga di halaman kantor DPRD Asahan dan kantor Bupati Asahan Koordinator aksi Diki Eryanda Saragi menjelaskan aksi tabur bunga merupakan bentuk kekecewaan masyarakat Kabupaten Asahan Terhadap Bupati Bapak Surya yang dianggap tidak peduli dengan masyarakat Menurutnya Bupati Asahan tidak memiliki hati nurani dengan mengadakan acara ulang tahun dirinya di salah satu kapi di Kisaran Dengan dihadiri beberapa orang pejabat daerah Hati kami sangat tersayat dengan perilaku Bupati Asahan, Surya Karena infrastruktur yang rusak masyarakat menjadi korban Parahnya lagi bukan datang untuk mengucapkan bela Sungkawa Bupati Asahan malah membuat acara ulang tahun Wah ini protes yang sangat luar biasa Bukan hanya jalan-jalan di Gambir Baru, masih banyak jalan berlubang di daerah Kota Kisaran Dan mungkin di daerah Kebupaten Asahan seperti Gedangan, dan mungkin Mandoge Ya itu mungkin bukan kawasan ataukah mungkin bukan Bupati, tapi Gubernur Tapi ini Bapak Jokowi ini kayak mana ini? Kemarin kan turun ke Labura, kapan nih turun ke Kisaran nih? Ada korban kecelakaan gara-gara jalan berlubang ini? Parah, udah dua kali loh ya Terima kasih telah menonton!